Di momen bulan Ramadan saat ini, Taman Edukasi menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi warga untuk menghabiskan waktu sore hari atau lebih dikenal dengan Ngabuburit. Pengelola Taman Edukasi mengatakan dibuatnya Taman Edukasi ini sebagai wujud kepedulian pada anak-anak bangsa terkhusus di Provinsi Bengkulu agar lebih mengetahui tentang binatang, unggas, ikan, dan lain sebagainya. Yang juga mengatakan saat ini anak-anak tengah dicandu oleh handphone atau gadget. Dari fenomena itu timbullah ide Ibtunyarna untuk mengubah pola tersebut dengan menciptakan Taman Edukasi ini agar anak mau belajar secara alami. Taman Edukasi ini diberi nama Queen dan Afiari. Dengan tiket masuk yang dipatok 5.000 rupiah, masyarakat dapat menikmati semua taman yang telah disediakan. Edukasi ini adalah wisata untuk mencerdaskan kehidupan baksa. Selama ini anak-anak cuma main game, tapi dengan edukasi ini semoga mereka bisa pelan-pelan meninggalkan HP. Yang kedua, wisata ini untuk menciptakan ekonomi kerakyatan. Mungkin dengan wisata ini kanan-kiri masyarakat nanti bisa jualan di sini, agar nanti ekonomi akan bisa berjalan. Sementara wakil wali kota Bengkulu Didi Wahyudi mengapresiasi kinerja dan inovasi yang dilakukan Ibtunyarna bersama timnya. Didi Wahyudi mengaku Taman Edukasi ini khususnya Taman Afiari yang dimiliki oleh Ibtunyarna merupakan taman terbesar di Provinsi Bengkulu. Sekarang sudah ada tempat wisata edukasi. Tadi kami melihat begitu ada kolam ikan, ada tempat bermain anak, ada taman burung. Sementara ini mungkin terbesar di Bengkulu dan ada berbagai macam burung. Dan hebatnya lagi, burung yang luar sana itu liar, tapi di sini bisa diberikan makan. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan. Terima kasih.